Terima kasih Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono Bapak Yesus, kembali kami datang ke berat-at ini bersama-sama saudara-saudara kami yang di Indonesia Kami percaya kami ada saat ini dalam keadaan sehat dan tidak berkurangan hanya karena berkat dan pelindunganmu saja Terima kasih Bapak hanya di dalam namai kami selalu bersyukur Bapak saat ini kami berkumpul untuk coba belajar bersama-sama tentang Bible yang akan dibawa dan dipimpin oleh Bapak Evangelis Roni Kami percaya engkau sertai dia supaya apa yang kami akan bicarakan arahnya tetap kepada apa yang engkau curahkan kepada kami Bukakan hati kami masing-masing supaya kami boleh menerima pelajaran ini dengan penuh hikmat Dan kami boleh menerima pelajaran ini sebagai firman yang keluar dari mulutmu saja Bapak Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tanganmu Kami percaya engkau menyertai supaya ini boleh berjalan dengan lancar Segala perangkat yang kami pakai boleh tidak ada gangguan Di dalam nama Yesus kami serahkan Semuanya mohon semua ini, haleluya Haleluya, haleluya, amin Amin Terima kasih Pak Terta doanya Bapak Ibu Malam yang indah kita akan belajar Mengenai satu judul yang menurut saya sangat penting Yaitu Kita harus mengartikan yang benar Tentang kata Jangan menghakimi Bapak Ibu Saya menyaksikan 90% Kebanyakan orang Kristen Salah di dalam penerapan Mengatakan jangan menghakimi Setiap kali Ada orang yang memberikan Pandangan pendapat Yang menyalahkan orang tertentu Kemudian Banyak orang Kristen yang sok rohani Sok suci Ingin menunjukkan bahwa mereka ini suka damai Mereka selalu berkata Jangan menghakimi Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu Selalu seperti itu Seakan-akan Setiap orang yang berkomentar Itu selalu Disimpulkan Dalam ranah Orang ini menghakimi Bapak Ibu Kita dikagetkan Di media sosial Mendadak Seorang pastor senior Gilbert Lumuindong Dikritisi Dikritik Oleh begitu banyak netizen Tentang pendapatnya beliau Bapak Ibu Sehingga ada juga Mereka yang menyarankan Pendeta Ada lebih baiknya Anda jangan melebar kemana-mana Bicarakan saja firman Tuhan Sesuai dengan tugas panggilan Yang daripada Tuhan Untuk Anda Bapak Ibu Kira-kira apa Sehingga menimbulkan kritik Kepada pendeta Gilbert Lumuindong Kita saksikan Tayangan videonya Yang pertama ini Dari Papah Seorang Brigadir C Saya bilang begini Selamat siang Pak Tidak bilang lagi pendeta Selamat siang pendeta Gilbert Yang terhormat Oke Iya Selama hidup saya Baru kali ini Saya temukan Seorang pendeta Yang begitu ikut Campur dalam Mempitnah orang Iya Apalagi orangnya Sudah meninggal Iya Sedangkan Kasus laporan Pelecehan Dan ancaman Pembunuhan Yang dilaporkan FS dan PC Sudah di SP3 Iya Pendeta Gilbert Saya menyayangkan Sikap Anda Selaku rohaniawan Mempitnah orang Yang sudah meninggal Seharusnya Anda Berdoa Buat permasalahan Di negeri ini Itu yang saya bilang Pertama Dijawab Dijawab Dengan WA Salam Pak Samuel Saya sayang Joshua Bilangnya lemahum Saya sayang Bapak dan Ibu Serta Reja Bapak, Ibu dan keluarga Orang baik Tetapi sesuai petunjuk Sesuai petunjuk Dianggap petunjuk Petunjuk yang diomongsi putri Akurat Melibih dari penyidik Penyidik aja Enggak berani ngomong gitu Jadi modelnya sama Komnas sama Komnas perempuan Mirip 11-12 itu Sorry ini kita Dapat opini Jadi Saya langsung tanya Ibu putri Semua itu jujur Yang terjadi Saya hamba Tuhan Saya berdosa Jika saya tidak Berbicara kebenaran Saya sangat menghormati Dan menghargai Bapak dan Ibu Tuhan Yesus Tolong kita semua Hidup dalam kebenaran Dan kejujuran Dianggap kebenaran Dianggap kebenaran Nah Itu saya tidak terima Sedangkan persoalan Perlecehan Sudah di SP3 Kalau dibilangnya Di Magelang Dan dimana-mana Itu Ya itu Alibidia Namanya orang yang Sudah Luka Dijawab apa sama tulang? Belum kejawab Jadi dibikinnya lagi Rekaman suara Ada rekaman suara Oke Itulah Bapak Ibu Kira-kira Yang menjadikan Kekecewaan Para netizen Demikian pula Dari Apa itu namanya? Para netizen Demikian pula Dari Keluarga Brigadir Joshua Nah Sesungguhnya Apakah salah Seseorang Menyatakan Pendapatnya Di hadapan publik? Pastilah Tidak ada Orang yang Akan menyalahkan Ketika kita Menyampaikan Pendapat kita Berdasarkan Kenyataan Realita yang Sesungguhnya Terjadi Tetapi Berbahaya Sekali Ketika apa Yang kita Sampaikan Itu tidak Sama Dengan Kenyataan Yang sedang Terjadi Sehingga Muncullah Kata-kata Yang tertuju Kepada kita Adalah Fitnah Inilah Yang kira-kira Mendatangkan Kekecewaan Publik Yang sedang Berduka Oleh karena Peristiwa Yang menimpa Brigadir C Bersama dengan Keluarganya Tetapi Satu hal yang Patut Saya Acungi Dua jempol Kepada Pendeta Gilbert Lumuindong Sikon yang Kurang Bagus Ini Telah Ditanggapi Dengan Sikap Yang Gentleman Beliau Membuat Sebuah Pernyataan Terbuka Di medsos Juga Sebab Ketika kita Salah di medsos Kita harus Juga Benarkan Di medsos Oleh karena Itu Setiap Orang Yang berani Menyatakan Pengajaran Di media Sosial Jangan Juga Baper Jika Ada Orang Yang Mengkritisi Dengan Pengajaran Anda Yang Mungkin Oleh Mereka Tidak Cocok Berarti Medsos Ini Sebagai Ruang Pertemuan Kita Ya Kita Boleh Menyampaikan Pendapat Tetapi Kita Tetap Harus Dengan Gentleman Menerima Kritik Bagi Mereka Yang Kurang Sependapat Dengan Pendapat Kita Langkah Yang Diambil Pendeta Gilbert Lumuindong Sungguh Luar Biasa Meneduhkan Suasana Yang Sedang Panas Beliau Menyampaikan Maaf Di media Sosial Ini Videonya Saya Bilang Begini Selamat Dijinkan Saya Atas Nama Pribadi Menyampaikan Maaf Sosial Besarnya Untuk Keluarga Sambal Luta Barat Dan Ibu Roski Simen Juntak Orang Tua Dari Brigadir J Jika Ada Pernyataan Pernyataan Saya Ya Mengecewakan Dan Menyakitkan Videonya Saya Take Down Tetapi Saya Tetap Mendoakan Bapak Dan Ibu Keluarga Seperti Selalu Saya Katakan Tidak Maksud Saya Untuk Menyakitkan Tetapi Sebagai Manusia Biasa Amba Tuhan Pasti Tidak Lepas Dari Kekurangan Saya Hanya Ingin Segala Suatu Berjalan Dengan Baik Biarlah Tetap Asas Paduka Tak Bersalah Kita Jaga Semua Kita Mendoakan Hasil Pengadilan Yang Jujur Pada Ibu Roski Dan Pak Samuel Dan Seluruh Keluarga Besar Luta Barat Dan Seman Juntak Dengan Sekala Keratan Hati Ijinkan Saya Sekali Lagi Mengucapkan Maaf Dan Secara Jujur Tidak Pernah Saya Memberkati Pernikahan Itu Kalau Ada Pernyataan Pernyataan Bahwa Saya Memberkati Pernyataan Pernyataan Yang Buat Saya Mengandung Hobs Dan Tiduhan Yang Tidak Betul Saya Mulai Menjadi Hamba Tuhan 35 Tahun Yang Lalu Dan Tidak Pernah Saya Memberkati Pernikahan Yang Sifatnya Tidak Benar Karena Itu Komitmen Kami Khususnya Saya Regulaja Betul Indonesia Ada Aturan Aturan Untuk Memberkati Dan Juga Saya Berharap Di Antara Kita Saling Mendoakan Supaya Kedepannya Segala Satu Berjalan Dengan Sangat Baik Biarlah Kebenaran Seadil Adanya Diungkap Sekali Lagi Kalau Ada Hal-hal Yang Mengecewakan Dari Saya Buat Seluruh Keluarga Besar Izinkan Saya Menyampaikan Permohonan Maaf Saya Dengan Segala Keren Hati Dan Kiranya Permohonan Maaf Saya Yang Tulus Ini Dapat Diterima Doa Saya Menyertai Biar Tuhan Yesus Menguatkan Kita Masing-masing Dalam Terangkasihnya Tuhan Yesus Memberkati Pak Samuel Dan Ibu Serta Seluruh Keluarga Besar Bapak Ibu Dan Seluruh Keluarga Besar Ada Di Doa Nah Itulah Bapak Ibu Pernyataan Permintaan Maaf Daripada Pendeta Gilbet Lumuindong Semoga Dengan Video ini Semuanya Menjadi Teduh Bapak Ibu Orang Kristen Sudah Terlanjur Biasa Mengkondisikan Menjadi Orang Yang Suka Damai Karena Alkitab Memang Menulis Berbahagialah Setiap Orang Yang Membawa Damai Karena Dia Akan Disebut Anak Anak Allah Nah Karena Sebagai Orang Percaya Suka Disebut Sebagai Anak Anak Allah Jadinya Orang Kristen Berpikir Tidak Suka Ribut Sehingga Oleh Karena Pandangan Yang Seperti Itu pun Orang Kristen Juga Seringkali Melihat Sesuatu Yang Salah Mereka Tidak Berani Berbicara Loh Mereka Cenderung Menutup Mulut Hanya Dengan Prinsip Berpikir Daripada Ribut Sedara Hal 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 ini Pasti Tidak Disukai Oleh Tuhan Yesus Sebab Tuhan Yesus Ingin Jika Roh Kudus Turun Atas Kamu Kamu Akan Jadi Saksi Gak Tidak 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 Kali orang berpendapat yang tidak sama dengan pendapat orang lain Banyak komen-komen yang bilang Mengapa sesama hamba Tuhan saling menjatuhkan? Mengapa tidak saling mendukung? Mengapa selalu melihat selumbar yang ada di mata saudaranya? Dan lain sebagainya Bapak-Ibu kita lihat lebih dulu dasar ayatnya Kan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Ayat 1 lebih dulu Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Benar, tetapi kita yang salah menafsirkannya Jangan prihatin sekali Jarang sekali pendeta Mau meluruskan tentang persoalan yang satu ini Mereka cenderung diam saja Yang akhirnya disimpulkan Diam berarti setuju Nah firman Tuhan Berkata demikian Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Bapak-Ibu Bapak-Ibu kalau Anda berhenti Hanya sampai ayat yang pertama Tidak salah Tafsir Anda memang menghakimi tidak boleh Tetapi jika kita ingin mengetahui Isi hati Tuhan Yesus yang sesungguhnya Di dalam bacaan hal menghakimi ini Bukankah kita harus baca Sampai dengan satu perikub Satu bacaan ini tuntas Yaitu sampai dengan ayat yang kelima Ayat kedua Karena dengan penghakiman yang kamu pakai Untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Ayat tiga Mengapakah engkau melihat selumbar Di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu Tidak engkau ketahui Bagaimanakah engkau dapat berkata Kepada saudaramu Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu Dari matamu Padahal ada balok di dalam matamu Ayat lima Hai orang munafik Saudara Kata hai orang munafik Silahkan digarisbawahi Di Alkitab Anda Keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan selumbar Itu dari mata saudaramu Bapak Ibu Memang nasihat Tuhan Yesus Jangan menghakimi Sebab apa? Jika Anda ternyata bukan orang yang betul-betul lurus Betul-betul kudus Betul-betul benar Apa yang Anda sering ungkapkan Atas kesalahan orang-orang tertentu Itu akan menimbulkan Suatu saat Engkau juga akan dihakimi Engkau akan ditunggu Kapan engkau berbuat salah Dan semua orang akan menghakimi Engkau balik Nah saudara Di dalam firman Tuhan tadi Kan ada kata munafik Itu tadi ternyata Tuhan Yesus sedang Menceritakan Ada dua orang Yang sesungguhnya sama-sama berbuat dosa Yang satunya Ada dosa kecil Selumbar Tetapi kemudian Yang berteriak Itu adalah Seorang yang kedua Yang dosanya lebih besar Yaitu Ada balok di matanya Nah orang tersebutlah Yang dikatain oleh Tuhan Yesus Di ayat yang kelima Hai orang munafik Keluarkanlah dahulu Balok dari matamu Maka engkau akan melihat Dengan jelas Untuk mengeluarkan selumbar itu Dari mata saudaramu Artinya Saya menyimpulkan Kalau kita ini belum bisa hidup benar Tidak usah terlalu banyak bacot Ya Jangan banyak kritik Kepada orang-orang Yang notabene Adalah orang yang sama dengan kita Dosanya Sepuluh sebelas Oleh karena itu Saudara Tetapi kemudian muncul pemikiran Buat kita Apakah benar Sungguh-sungguh Tuhan Yesus Menghendaki Di dalam kehidupan nyata ini Penghakiman itu tidak boleh Terus kalau tidak ada Penghakiman Bagaimana kita bisa menentukan Oh orang ini orang benar Orang ini orang salah Sedangkan di dalam bacaan tadi Tuhan Yesus mengangkat Ada dua orang Yang sama-sama berdosa Tetapi dengan kadar yang berbeda Yang satunya lebih kecil Yang satunya lebih besar Tetapi justru yang lebih besar Yang matanya ada baloknya Itu yang berkomentar Mengomentari Orang yang punya dosa Lebih kecil Lebih sedikit dari dia Oleh karena itu Dia berkata Hai kamu orang Munafik Sesungguhnya kamu dengan dia 10-11 Bahkan kamu Memiliki dosa yang lebih besar Artinya Jika kita belum mampu Hidup benar Hidup kudus Jangan sok suci Dan kita lihat Di dalam Kenyataan dunia ini Siapapun yang bicara Sok suci Baik di dalam Pedatonya dan lain sebagainya Di medsos Tidak lama Ya Tidak lama Kenyataan membuktikan Bahwa apa yang engkau Ungkapkan Tidak sama dengan Kehidupanmu yang sesungguhnya Itu di jaman sekarang Nah saudara Kita lihat Apakah betul Tuhan Engkau memang Menghendaki Sesama manusia Tidak boleh saling menghakimi Ya Kita lihat Yohanes Pasal 7 Ayat 23 Dan 24 Yohanes Pasal 7 Ayat 23 Dan 24 Jikalau seorang Menerima sunat Pada hari sabat Supaya Jangan melanggar Hukum Musa Mengapa Kamu marah Kepadaku Karena aku Menyembuhkan Seluruh tubuh Seorang manusia Pada hari sabat Janganlah Menghakimi Menurut Apa Yang Nampak Tetapi Hakimilah Dengan Adil Nah saudara Ayat 24 Inilah Yang justru Menunjukkan Kalimat Perintah Dari Tuhan Yesus Silahkan Kamu Menghakimi Tapi Dengan Adil Berarti Di dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Hakim Diputuhkan Dok Di kota Saya Di kota Pak Yok Di kota Anda Semuanya Ada kantor Pengadilan Disitu Ada Hakim Banyak Sekali Hakimnya Dan Ketika Hakim Bertugas Hakim itu Harus Dipanggil Dengan Sebutan Yang Mulia Nah Kan Begitu Dan Hakim ini Akan Menghakimi Dengan Adil Dasarnya Apa Hati Nurani Nah Saudara Kita Lihat Juga Apa Yang Terjadi Di dalam Hidup Orang Yang Bernama Salomu Satu Raja Raja Pasal 3 Ayat 5 Sampai 12 Saya Bacakan Secara Cepat Satu Raja Raja Pasal 3 Ayat 5 Sampai Dengan 12 Di Gibeon Itu Tuhan Menampakkan Diri Kepada Salomo Dalam Mimpi Pada Waktu Malam Berfirman Allah Mintalah Apa Yang Hendak Kuberikan Kepadamu Lalu Salomo Berkata Engkau Yang Telah Menunjukkan Kasih Setiamu Yang Besar Kepada Hambamu Daud Ayahku Sebab Ia Hidup Di Hadapan Mu Dengan Setia Benar Dan Jujur Terhadap Engkau Dan Engkau Telah Menjamin Kepadanya Kasih Setia Yang Besar Itu Dengan Memberikan Kepadanya Seorang Anak Yang Duduk Di Tahtanya Seperti Pada Hari Ini Maka Sekarang Ya Tuhan Alaku Engkau Yang Mengangkat Hambamu Ini Menjadi Raja Menggantikan Daud Ayahku Sekalipun Aku Masih Sangat Muda Dan Belum Berpengalaman Demikianlah Hambamu Ini Berada Di Tengah Tengah Umat Mu Yang Kau Pilih Suatu Umat Yang Besar Yang Tidak Terhitung Dan Tidak Terkira Banyaknya Maka Berikanlah Kepada Hambamu Ini Hati Yang Faham Menimbang Perkara Untuk Menghakimi Umat Mu Silahkan Dikaris Bawahi Dengan Dapat Membedakan Antara Yang Baik Dan Yang Jahat Sebab Siapakah Yang Sanggup Menghakimi Umat Mu Yang Sangat Besar Ini Lalu Adalah Baik Di Mata Tuhan Bahwa Salomo Meminta Hal Yang Demikian Jadi Berfirmanlah Allah Kepadanya Oleh Karena Engkau Telah Meminta Hal Yang Demikian Dan Tidak Meminta Umur Panjang Atau Kekayaan Atau Nyawa Musum Melainkan Pengertian Untuk Memutuskan Hukum Maka Sesungguhnya Aku Melakukan Sesuai Dengan Permintaanmu Itu Sesungguhnya Aku Memberikan Kepadamu Hati Yang Penuh Hikmat Dan Pengertian Sehingga Sebelum Engkau Tidak Ada Seorang Seperti Engkau Dan Sesudah Engkau Takkan Bangkit Seorang Seperti Engkau Bapak Ibu Inilah Salah Satunya Kisah Kehidupan Salomo Ketika Tuhan Berkata Sama Salomo Salomo Silahkan Minta Apa Saja Aku Akan Berikan Kepadamu Ternyata Salomo Tahu Apa Yang Esensial Apa Yang Paling Penting Di Dalam Hidupnya Saat Dia Menjadi Raja Yang Masih Muda Dan Belum Berpengalaman Dia Butuh Hikmat Pengertian Dan Kebijaksanaan Untuk Menimbang Untuk Mengetahui Membedakan Mana Yang Baik Mana Yang Jahat Mana Yang Benar Mana Yang Salah Agar Supaya Dengan Hikmat Tuhan Tadi Dia Bisa Pakai Untuk Menghakimi Umatnya Israel Nah Sedara Berarti Tuhan Mengizinkan Di dalam Kehidupan Kita Di dunia Ini Untuk Menghakimi Yang Tidak Boleh Tadi Adalah Orang Yang Masih Berbuat Dosa Banyak Berbuat Salah Hidupnya Belum Kudus Jangan Banyak Bacot Nanti Kamu Salah Tetapi Silahkan Orang Orang Benar Orang Orang Kudus Orang Orang Arif Bijaksana Menghakimi Yang Lainya Karena Itu Yang Diperlukan Oleh Tuhan Pertanyaannya Muncul Apakah Ayatnya Ada Saya Tidak Pernah Berani Mengajarkan Bible Study Tanpa Dasar Ayat Alkitab Oleh Karena Itu Sebelum Kesana Kita Lihat Lebih Dulu Matius 12 Ayat 9 Sampai 15 Kisahnya Tentang Tuhan Yesus Lagi Matius 12 Ayat 9 Sampai 15 Setelah Pergi Dari Sana Yesus Masuk Ke Rumah Ibadat Mereka Disitu Ada Seorang Yang Mati Sebelah Tangannya Mereka Bertanya Kepadanya Bolehkah Menyembuhkan Orang Pada Hari Sabat Maksud Mereka Ialah Supaya Dapat Mempersalahkan Dia Tetapi Yesus Berkata Kepada Mereka Jika Seorang Dari Antara Kamu Mempunyai Seekor Dumba Dan Dumba Itu Terjatuh Kedalam Lobang Pada Hari Sabat Tidakkah Ia Akan Menangkapnya Dan Mengeluarkannya Bukankah Manusia Jauh Lebih Berharga Daripada Dumba Karena Itu Boleh Berbuat Baik Pada Hari Sabat Bapak Ibu Peraturan Hari Sabat Adalah Aturan Dimana Semua Umat Tidak Boleh Bekerja Ya Termasuk Melakukan Kegiatan Sehari Hari Oleh Karena Itu Mereka Ingin Menjebak Tuhan Yesus Dengan Pertanyaan Tadi Kebetulan Disitu Ada Orang Yang Setruk Sebelah Tangannya Mereka Menanyakan Kepada Tuhan Yesus Boleh Tidak Menyembuhkan Orang Sakit Pada Hari Sabat Nah Tuhan Yesus Selalu Saya Pelajari Ketika Dia Menjawab Pertanyaan Sering Kali Tuhan Yesus Itu Menjawab Dengan Pertanyaan Juga Dengan Taktis Sekali Dan Mengagumkan Tuhan Yesus Bertanya Hei Seandainya Engkau Pada Hari Sabat Lembu Sapi Dombamu Itu Masuk Kedalam Paret Kedalam Lobang Apa Yang Kau Mau Perbuat Tidak Kau Menangkap Menyelamatkan Itu Keluar Dari Lobang Itu Yang Berarti Aturan Hukum Taurat Pasti Engkau Langgar Demikian Pula Sekarang Seandainya Aku Menyembuhkan Sekujur Tubuh Orang Ini Salahku Ada Dimana Bukankah Orang Ini Lebih Berharga Daripada Seekor Hewan Lembu Sapi Dombamu Nah Saudara Inilah Yang Dikatakan Oleh Tuhan Yesus Sehingga Di Dalam Kehidupan Ini Tadi Telah Digambarkan Kepada Saudara Dan Saya Banyak Orang Melakukan Penghakiman Tetapi Kita Selalu Ingat Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Tuhan Yesus Jangan Kau Menghakimi Dari Apa Yang Nampak Tetapi Hakimilah Dengan Adil Artinya Mengapa Orang Ini Harus Berbuat Dosa Seperti Itu Pasti Ada Hal-hal Yang Melatar Belakangi Dan Kita Diingatkan Ketika Seorang Perempuan Yang Sedang Berjinah Tidak Dihukum Diracam Batu Yesus Tuhan Pun Tidak Menyangkali Bahwa Di dalam Hukum Taurat Memang Orang Yang Kedapatan Berjinah Harus Dirajam Batu Sampai Mati Tetapi Kemudian Tuhan Yesus Membuka Lawasan Cara Berpikir Mereka Laki-laki Yang sudah Membawa Batu Untuk Melempari Perempuan Tadi Dengan Dia Berkata Silahkan Engkau Yang Merasa Hidupmu Tidak Pernah Berbuat Dosa Melemparkan Batu Yang Pertama Nah Sedara Dengan Wacana Ini Tadi Mereka Diingatkan Bahwa Sesungguhnya Mereka Memiliki Dosa Yang Sama Dengan Perempuan Tadi Sehingga Mereka Meninggalkan Perempuan Itu Bersama Tuhan Yesus Kemudian Muncul Dialog Tuhan Yesus Bertanya Kepada Perempuan Tadi Ibu Mana Yang Hendak Menghukum Engkau Dan Perempuan Ini Di Tengah Ketakutannya Dia Menjawab Dengan Suara Yang Gemetar Tuhan Yang Akan Menghukum Aku Tidak Ada Apa Yang Dikatakan Oleh Tuhan Yesus Dia Menghakimi Bukan Dari Apa Yang Nampak Tetapi Dia Menghakimi Perempuan Ini Dari Sisi Yang Adil Dia Berkata Kepada Perempuan Itu Tadi Ibu Aku Pun Juga Tidak Menghukum Kamu Koma Tetapi Jangan Berbuat Dosa Lagi Mulai Sekarang Nah Bapak Ibu Kita Sekarang Lihat Tadi Saya Akan Menjanjikan Bahwa Di dalam Kehidupan Sehari-hari Yesus Tuhan Justru Mendambakan Ada Orang Benar Orang Bijak Orang Kudus Yang Harus Tampil Sebagai Hakim Yang Harus Tampil Sebagai Hakim Anda Heran Tidak Di Alkitab Kita Justru Ada Bab Yang Bilang Hakim Hakim Itu Untuk Menghakimi Orang Israel Ditunjuk Oleh Tuhan Di Dunia Nyatapun Tuhan Menghendaki Muncul Orang Benar Muncul Orang Kudus Muncul Orang Bijak Yang Bisa Menghakimi Kehidupan Nyata Ini Antara Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Sebab Tanpa Hukum Tanpa Hakim Hidup Ini Menjadi Tidak Tertata Lagi Sedara Ayatnya Ada Dimana Ayatnya Ada Di Satu Korintus Pasal 6 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat Yang Ketiga Ini Ditulis Oleh Rasul Paulus Ya Rasul Paulus Apakah Ada Seorang Di Antara Kamu Yang Jika Berselisih Dengan Orang Lain Berani Mencari Keadilan Pada Orang-orang Yang Tidak Benar Dan Bukan Pada Orang-orang Kudus Atau Tidak Taukah Kamu Bahwa Orang-orang Kudus Akan Menghakimi Dunia Garis bawah Itu Dan Jika Penghakiman Dunia Berada Dalam Tangan Kamu Tidakkah Kamu Sanggup Untuk Mengurus Perkara-perkara Yang Tidak Berarti Perkara Remeh-temeh Perselisian Satu Dengan Orang Lainya Perkara Remeh-temeh Kehidupan Di Dunia Ini Tadi Harus Engkau Bisa Menyelesaikan Sebab Ayat Ketiga Jutuh Berkata Demikian Tidak Taukah Kamu Bahwa Kita Orang Benar Orang Kudus Tadi Akan Menghakimi Malaikat Malaikat Jadi Apabila Perkara-perkara Biasa Dalam Hidup Jadi Apalagi Perkara-perkara Biasa Dalam Hidup Kita Sehari-hari Orang Benar Orang Kudus Harus Tampil Untuk Menjadi Hakim Yang Adil Bapak Ibu Kemudian Secara Pribadi Saya Menyimpulkan Saya Ini Muridnya Pak Yok Suhinder Ini Tadi Terima Kasih Pak Yok Sudah Mau Hadir Pada Saat Muridnya Yang Menyampaikan Materi Kesimpulan Saya Secara Pribadi Apa Yang Sebetulnya Ditekankan Oleh Tuhan Yesus Jangan Menghakimi Saya Berkesimpulan Itu Terkait Dengan Keselamatan Dalam Hidup Yang Kekal Saya Tunjukkan Saya Kutipkan Beberapa Ayat Yang Bapak Ibu Bisa Catat Ibrani Ibrani Ayat 30 Jadi Tekanan Tuhan Yesus Mengenai Jangan Menghakimi Itu Bukan Kehidupan Kita Sehari-hari Justru Di dalam Hidup Kita Sehari-hari Dia Memerlukan Adanya Orang Kudus Orang Benar Orang Bijak Itu Tampil Sebagai Hakim Menghakimi Kehidupan Ini Yang Remeh-temeh Ini Tadi Tetapi Yang Dia Tidak Izinkan Adalah Keselamatan Dalam Hidup Kekal Jangan Engkau Menghakimi Bunyinya Ibrani 10 Ayat 30 Sebab Kita Mengenal Dia Dianya Huruf Besar Yang Berkata Pembalasan Adalah Hakku Akulah Yang Akan Menuntut Pembalasan Dan Lagi Tuhan Akan Menghakimi Umatnya Kemudian Yakobus Pasal 4 Ayat 12 Sebab Kita Mengenal Hanya Ada Satu Pembuat Hukum Dan Hakim Yaitu Dia Dia Yang berkuasa Menyelamatkan Dan Membinasakan Tetapi Siapakah Engkau Sehingga Engkau Mau Menghakimi Sesamamu Manusia Ini Tetap Saya Simpulkan Adalah Soal Keselamatan Di Dalam Hidup Yang Kekal Terakhir Sekaligus Penutup Pemaparan Saya 1 Petrus Pasal 4 Ayatnya Yang Kelima 1 Petrus Pasal 4 Ayat Kelima Tetapi Mereka Harus Memberi Pertanggungan Jawab Kepada Dia Yang Telah Siap Sedia Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Demikian Bapak Ibu Yang dikasih Oleh Tuhan Pemaparan Yang Bisa Saya Berikan Untuk Mengartikan Kata Jangan Menghakimi Dengan Satu Harapan Saya Berharap Anda Bisa Menerapkan Kata Jangan Menghakimi Tepat Pada Sasarannya Saya Tahu Pak Yok Mungkin Jam 8 Akan Ada Acara Satu Dua Patah Kata Pak Yok Komentarnya Pak Yok Terima Kasih Sebelum Live Dari Zoom Ini Micnya Belum Dibuka Pak Yok Micnya Belum Dibuka Pak Yok Tadi Terkunci Selamat Malam Untuk Bapak Ibu Ibu Sekalian Terima Kasih Pak Roni Saya jarang Ikut Kadang-kadang Kesibukan Di Sinode Jadi Tadi Saya lihat Tentang Menghakimi Saya Setuju Sekali Dengan Apa Yang Dipaparkan Oleh Pak Roni Dan Juga Sempat Saya Catat Menyimpulkan Memang Jangan Sampai Kita Menghakimi Apalagi Memfitnah Itu Yang Tidak Boleh Tapi Kalau Fakta Tidak Salah Fakta Kita Menyampaikan Apalagi Ada orang Salah Kita Memberitahu Itu Bukan Menghakimi Menurut saya Jadi Pada Dasarnya Sebaik Sebaiknya Memang Kita Bukan Menghakimi Mungkin Artinya Kita Memang Memberitahukan Kesalahan Orang Untuk Mereka Jadi Baik Jadi Kan Ada ilustrasi Tentang Perempuan Yang Kedapatan Berjinah Supaya Dia Bertobat Tidak Mengulangi Lagi Jadi Kesimpulan Saya Dari Apa Yang Dipaparkan Tidak Salah Untuk Kita Menghakimi Asal Hidup Kita Benar Beres Kudus Suci Tapi Kalau Hidup Kita Enggak Beres Nyalakan Orang Malah Itu Dikata Kita Bisa Nyalakan Orang Lain Tapi Kita Kedodoran Jadi Itu Menurut Saya Saya Kira Itu Pak Roni Simple Saja Artinya Tidak Masalah Orang Menghakimi Tapi Mungkin Mengingatkan Lebih Baik Tapi Meluruskan Jangan Memfitnah Misalnya Contoh Yang Saya Sering Tahu Jadi Misalnya Itu Orang Melakukan Itu Karena Dia Berbuat Ini Padahal Enggak Begitu Ini Yang Bahaya Betul Ubi Itu Kita Bilang Ini Ubi Tapi Karena Udah Dikasih Tahu Ubi Itu Jadi Lama Lama Jadi Kolek Jadi Ditambah Tambahin Sama Hamba Tuhan Terjebak Kalau Misalnya Cerita Firman Tuhan Juga Gitu Jadi Jangan Ditambah Tambahin Jadi Kalau Kebenaran Ya Benar Sudah Harus Disampaikan Sehingga Orang Yang Tidak Tahu Jadi Mengerti Kebenaran Dan Terberkati Terima kasih Pak Nanti Saya Memang akan Live Karena Jam 8 10 Saya Yang harus Kerja Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Kunjungannya Nah Bapak Ibu Apa yang Disampaikan Oleh Pak Itu menjadi Berkat buat kita Kita Sampaikan Apa Adanya Kebenaran Tetap Kebenaran Bukan Kita harus Tambah Tambahi Kemudian Kebenaran Ini Menyimpang Keterangan Kita Menyimpang Dari Realita Yang Sesungguhnya Sehingga Kita Akan Dikatakan Sebagai Orang Yang Memfitna Nah Bapak Ibu Oleh Karena Itu Apa Yang Kebenaran Yang Kita Sampaikan Seharusnya Semua Anak-anak Tuhan Tahu Jika Itu Memang Kebenaran Anda Salah Penerapan Jika Hanya Karena Anda Punya Junjungan Itu Kemudian Dikritik Karena Tidak Sama Karena Salah Kemudian Anda Marah Jangan Menghakimi Anda Yang Salah Menerapkan Saya Kasih Contoh Sederhana Dari Satu Video Yang Satu Ini Saya Sebagai Mantan Dosen Ekonomi Seorang Sarjana Ekonomi Saya Menyaksikan Video Evangelist Dautoni Ini Salah Silahkan Pak Fran Ditayangkan Video Pendek Nanti Tahun 2023 2024 2024 Itu Nanti Ada Empat Hal Yang Perhatikan Thomas Apa Pertama T T T T Terima kasih telah menonton Thomas harus kita harus siap menghadapi inflasi selama 5 tahun Thomas Nah Bapak Ibu Evangelist Dautoni tadi bicara tentang kita harus siap menghadapi inflasi selama 5 tahun Bapak Ibu pernyataan beliau ini jelas salah Kenapa saya ini seorang ekonom Saya lulus sebagai seorang sarjana ekonomi dan saya mantan dosen Kalau saya tahu sesuatu yang salah kemudian saya tidak meluruskan ada ganjelan Sama seperti Pak Yok pendeta yang lain Kalau orang memberitakan firman Tuhan memberikan pengajaran Kemudian tidak sesuai dengan kitab suci Kita diam saja kita itu merasa berdosa kepada Tuhan Sebab keterangan ini tadi yang salah bisa menjadi ragi buat orang parisi Raginya orang parisi ini bisa menyebar Menyesatkan ribuan bahkan jutaan orang Karena ini di medsos Oleh karena itu saksi tidak boleh ada yang bisu Mesti bicara tentang kebenaran Sedara Tadi beliau berkata Evangelist Dautoni Ini akan terjadi inflasi selama 5 tahun Saya bilang salah Karena teori ekonominya tidak pernah bilang seperti itu Inflasi itu terjadi setiap hari sepanjang masa Bukan 5 tahun Karena tidak ada satu negara pun yang bisa menghindari inflasi Setiap tahun setiap negara Lewat menteri keuangannya Atau lewat presidennya Itu selalu bilang Laju inflasi kita pada tahun setian adalah setian persen Laju inflasi itu kumpulan dari inflasi setiap hari Terus direkat Itu tadi Nah Bapak Ibu saya kasih contoh sederhana saja Mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu Anda beli mie instan Satu bungkus itu mungkin baru 600 rupiah atau 1000 Sekarang Anda coba cek di toko Berapa itu sekarang Sudah mungkin 1000 lebih Atau mungkin 2000 lebih Ya Kalau kita sebagai laki-laki Kadang suka tidak memperhatikan harga Tanya sama Ibu-Ibu Berapa sekarang Telur itu berapa Nah kenaikan Ya kenaikan Itu karena inflasi Nah akibat kenaikan dari Semua macam barang Direkap jadi satu Itu laju inflasi Nah demikian Itu salah Nah kalau sekarang saya menyalahkan evangelist Dautoni Soal bicara inflasi Para pengikutnya Dautoni Langsung berkata di nanti kolom chat saya Bilang Pak Roni Anda jangan menghakimi Mengapa Anda tidak saling mendukung Anda yang salah penerapannya Ini pasti salah Begitu loh contohnya Sederhananya Oke Bapak Ibu Silahkan Siapa yang lain yang akan memberikan Pandangan Berikut pertanyaannya Silahkan Ada Pak Kus Gembala Sidang dari GKIN Ada Pak Rasmono Ada Pak Tirta Pak Cundui Silahkan Saya sedikit ingin Menanggapi ya Silahkan Pak Tirta Tentang kasus Gilbert Lumuindong itu Memang Ya silahkan Pak Dia melakukan hal Bukan saya menghakimi Tapi pendapat saya Bahwa dia sudah melakukan penghakiman Ya Ya Sebab Tidak boleh Dia sebagai pendeta Itu harusnya dia Sudah berkali-kali saya lihat Sebelumnya kepada Anis Dia nyembah-nyembah Anis dia sanjung-sanjung Itu sebagai seorang Kristen Kita tidak boleh Kita doakan Anis Ya dia boleh silahkan aja Ya Datang kepada Anis Ulang tahun Doain Anis Kedepan Kita sebagai manusia Tidak ada yang Sempurna Aku pun sebagai pendeta Tidak sempurna Tapi Asal kamu mau berubah Gitu Itu mustinya ya Sebagai seorang pendeta Mustinya begitu Berubah Karena kita tahu Manusia di Medsos semua tahu Anis itu gak benar Gitu kan Dia sebagai pendeta Doain Kamu Kalau bisa Kedepan Lebih baik Ya Kita berharap Kita doakan Itu yang benar Bukan dia Sembah-sembah Sujud Itu kan goblok Jadi Dia itu sudah menyandang Sebagai pendeta Yang Followernya Udah Rebuan Bahkan Mungkin Mungkin bisa jutaan Ke Kanada Kanada pernah Ke Amerika Dia sudah menyandang Sebagai pendeta Itu kan Memakai Nama Tuhan Tapi Dia lakukan Yang negatif Seperti itu Itu merusak Ya Dia merusak Diri dia sendiri Dan Memberikan contoh Yang tidak baik Bagi followernya Saya Lapor polisi Malah Iparnya Lapor polisi Istrinya Lumohindong Tidak senang Dia lapor Balik Nah itu Jadi Dia tidak benar Dia tidak beres Sebenarnya Dia jangan Dia berbicara Hal itu Itu Membuka Aib Dia sendiri Ya itu Saya punya pendapat Dia tidak boleh Ya Itu Mestinya Dia itu Seperti saya bilang Ya Kita doakan Supaya hukum Berjalan sesuai Dengan Hukum di Indonesia Kan gitu Ya Kita doakan Ya kan Bapak Ibu Yosua Dia sudah Ya sudah Ya kan Dapat tempat Di sana Itu Mestinya begitu Jangan dia Hakimi Dia berbuat Begini Saya tahu Dari Ibu Apa Si Cendrawati Dengar sendiri Bahwa dia melakukan Itu 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 dia Menghakimi Itu Tidak benar Itu Makanya Ya itulah Semua akan Kembali Kepada kita Apa yang Kita lakukan Kita akan Terima Upahnya Itu saja Ya Terima kasih Saya Pernah dapat Lumu ini Itu memang Tidak beres Itu saja Terima kasih Terima kasih Pak Tirta Jadi Apa yang Pak Tirta Paparkan Ya Itu sama Dengan apa Yang dikatakan Oleh Tuhan Yesus Pada Matius 7 Ayat 1 Sampai dengan Ayat 5 Tadi Hai Engkau Orangmu Nafik Itu tadi Ya Sehingga Ketika Anda Menyatakan Sesuatu Ya Menghakimi Sesamamu Kalau kamu sendiri Masih belum Beres Ya Kamu belum Kudus Kamu Bukan orang Yang bijak Maka Orang-orang Yang marah Ini Akan membuka Aitmu Sendiri Sehingga Di Google Dan lain sebagainya Berita-berita Lama Tentang Belionya Ini Muncul Semuanya Nah Oleh karena itu Hati-hati Jika hidupmu Belum Kudus Belum Benar Seperti yang Tadi Saya Katakan Jangan Banyak Bacot Suka Menghakimi Orang Lain Tetapi Jika Engkau Adalah Orang Benar Orang Kudus Dan Orang Bijak Disitulah Tuhan Menantikan Engkau Tampil Sebagai Hakim Yang Adil Terima Kasih Pak Tirta Siapa Lagi Yang Mau Memberikan Pendapatnya Terima Kasih Pak Cundui Ada Pak Rasmono Silahkan Oh Ini Ada Pak Joni Pardede Silahkan Pak Joni Kalau Ada Yang Mau Disampaikan Ada Bu Rida Juga Silahkan Pak Kus Kalau Ada Pak Kus Silahkan Ada Yang Mau Menyampaikan Sebelum Kita Berpisah Pak Christian Adi Rambing Belum Pak Rami Silahkan Oke Oke Pak Cundui Silahkan Saya Kira Mengenai Pak Gilbert Ini Sudah Waktunya Tuhan Untuk Mengungkapkan Segala Kesalahan Dia Karena Penyimpangan Penyimpangan Dari Pengajarannya Juga Tuhan 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 Memang Mengungkapkan Dengan Caranya Tuhan Sehingga Kesalahan Kesalahan Masa Lalunya Pak Gilbert Itu Diungkapkan Di Medsos Sehingga Tau pun Menjadi Tau Saya pun Menjadi Tau Bahwa Pak Gilbert Itu Pernah Berselingkuh Dan Lain Sebagainya Jadi Memang Dia Itu Seorang Hamba Tuhan Yang Gak Bener Makanya Pengajarannya Juga Gak Heran Gak Bener Jadi Harus Bertobat Sebetulnya Jadi Jangan Menyuruh Orang Lain Bertobat Dia Sendiri Gak Bertobat Ya Itu Saja Iya Pak John Sesuatu Itu Akan Tuhan Ungkapkan Terima kasih Pak Roni Terima kasih Pak John Lui Memang Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Firman Tuhan Di Dalam Alkitab Kita Semuanya Di Hadapan Tuhan Itu Telanjang Artinya Di Dalam Kehidupan Kita Segala Sesuatu Aib Kita Itu Semuanya Itu Terbuka Di Hadapan Tuhan Tidak Ada Yang Kita Bisa Rahasiakan Di Hadapan Tuhan Jika Kita Pernah Berbuat Salah Dan Kemudian Sampai Dengan Publik Itu Tidak Mengetahui Itu Karena Semata-mata Belas Kasian Tuhan Kepada Kita Oke Silahkan Siapa Lagi Yang Mau Menyampaikan Pendapat Dan Pandangannya Pak Rasmono Silahkan Itu Saya Kalau Bilang Pak Apa Apa sih Maksudnya Menghakim Itu Pak Seperti Satu Contoh Saja Kita Tahu Orang Itu Peminum Pemabuk Tapi Kita Memberi Dia Juga Uang Atau Apa Itu Kan Sama Membantu Kejahatan Demikian Juga Kalau Kita Tahu Salah Kita Harus Tegur Harus Mengatakan Jangan Sungkan Biarpun Dia sudah Tua Tetap Kalau Salah Tetap Salah Tidak 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 Manusia Tidak Sempurna Kita Tegur Halus Sampai Beberapa Kali Kalau Tidak Bisa Ditinggal Urusan Sendiri Dengan Tuhan Pokoknya Penting Kita Tau Kita Harus Berani Mengatakan Dia Di atas Tidak Itu Saja Ya Kan Betul Betul Sudah Ditertera Memang Tadi Pak Sudah Mengatakan Di Alkitab Sudah Tertera Semua Saya Sudah Dari Dulu Pak Tapi Saya Seringkali Juga Dimarahin Kalau Saya Bilang Wah Itu Pendeta Itu Gini Loh Kamu Jangan Menghakimi Loh Memang Kalau Realita Bukan Menghakimi Kan Begitu Makanya Itu Saya Bilang Saya Masih Seribu Orang Yang Ngatakan Saya Salah Saya Tetap Karena Saya Berdiri Di Atas Firman Iya Betul Saya Hidup Soro Loh Iya Setiap Pagi Setengah Empat Sampai Jam Sengah Nem Sampai Kadang Jam Lima Kita Bangun Baca Alkitab Nyema Nguci Dia Kita Ngerti Suara Tuhan Bukan Kita Gagak Tanpa Kita Dekat Dengan Tuhan Tidak Akan Pernah Kita Mendengar Suara Tuhan Amin Iya Betul Iya Kan Itu Kok Tidak Bisa Jadi Itu Saya Rasa Saya Juga Tergelitik Untuk Masuk Terima kasih Pak Rasmono Setuju Pak Rasmono Dengan Apa Yang Anda Sampaikan Kalau Kebenaran Tetap Harus Ngomong Kebenaran Walaupun Banyak Orang Yang Mencelah Kita Pak Rasmono Jangan Menghakimi Itu Realita Saya Kasih Contoh Sekarang Di Indonesia Sedang Berkembang Faham Radikalisme Ya Nah Apa Yang Mau Dilakukan Oleh Orang Kristen Yang Suka Bilang Jangan Menghakimi Apakah Anda Akan Juga Dengan Kalimat Yang Sama Bilang Radikalisme Jangan Dihakimi Biar Nanti Tuhan Menjamah Mereka Sendiri Biar Mereka Bertobat Apakah Demikian Atau Anda Membutuhkan Tokoh-tokoh Yang Cinta Dengan NKRI Karena Ini Berbahaya Mereka Yang Meluruskan Menyadarkan Masyarakat Mana Yang Sebetulnya Kan Begitu Ini Kan Sebuah Contoh Ya Yang Bisa Membuat Kita Mengerti Bagaimana Menerapkan Kata Menghakimi Jangan Menghakimi Tadi Oke Terima kasih Pak Rasmono Mungkin Yang Terakhir Saya Berikan Kepada Pak Joni Pardede Ini Salah Satu Hamba Tuhan Yang Suka Bicara Tentang Firman Tuhan Dengan Lurus Tidak Bisa Dibelok Ya Gimana Pak Joni Selamat Tidak 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 Sangat Jelas Silahkan Pak Tidak 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 Dengar Dari Awal Kita Sebagai Pelan Pelan Tuhan Ya Kita Bagus Kita Hati Hati Kena Apapun Coba Lukas 8 17 Lukas 8 17 Lukas 8 17 Lukas 8 17 Saya Bacakan Sebab Tidak Ada Sesuatu Yang Tersembunyi Yang Tidak Akan Dinyatakan Dan Tidak Ada Sesuatu Yang Rahasia Yang Tidak Akan Diketahui Dan Diumumkan Jadi Bagaimanapun Jagonya Kita Untuk Tupi Mungkin Ronton Bila Pasti Ketahuan Maka Kita Jaga Kekudusan Jaga Pergaulan Jaga Mulut Jaga Semuanya Juga Kalau Kita Tau Yang Salah Kita Tegur Tidak Salah Asal Dasarnya Ada Firman Matius 12 48 Matius 12 48 Matius 12 48 Yohanes 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 15 12 12 48 48 Barang Siapa Menolak Aku Dan Tidak Menerima Perkataanku Ia Sudah Ada Hakimnya Yaitu Firman Yang Telah Kukatakan Itulah Yang Akan Menjadi Hakimnya Pada Akhir Jaman Makanya Kalau Kita Tidak Firman Itu Tidak Ada Masalah Tidak Mau Tapi Jadi Buat Buat Ini Paling Bahaya Kalau Kita Buat Itu Mengenai Firman Itu Bahaya Amsal 11 Amsal 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 19 Amsal 19 16 Siapa Berpegang Pada Perintah Memelihara Nyawanya Tetapi Siapa Menghina Firman Akan Mati Kalau Kita Tidak Pagi Firman Wah Dimaki Maki Kita Waktu Hati Hati Itu Firman Kita Sampaikan Dan Bisa Mati Dan Kapan Matinya Roma 9 28 Segera Roma 9 28 Roma 9 28 Sebab Apa Yang Telah Difirmankannya Akan Dilakukan Tuhan Di Atas Bumi Sempurna Dan Segera Makanya Itu Kalau Yang Salah Tegur Pakai Firman Kalau Kita Tegur YSK338 Yang Terakhir YSK338 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 Kalau aku Berfirman Kepada Orang Jahat Hai Orang Jahat Engkau Pasti Mati Dan Engkau Tidak Berkata Apa-apa Untuk Memperingatkan Orang Jahat Itu Supaya Bertobat Dari Hidupnya Orang Jahat Itu Akan Mati Dalam Kesalahannya Tetapi Aku Akan Menuntut Pertanggungan Jawab Atas Nyawanya Dari Padamu Ayah Sembilannya Ayah Sembilan Tetapi Jikalau Engkau Memperingatkan Orang Jahat Itu Supaya Ia Bertobat Dari Hidupnya Tetapi Ia Tidak Mau Bertobat Ia Akan Mati Dalam Kesalahannya Tetapi Engkau Telah Menyelamatkan Nyawamu Itu Aja Pak Rony Terima Kasih Lebih Sungguh Sungguh Lagi Jaga Kekudusan Karena Tuhan Mau Datang Kita Jaga Kekudusan Terima Kasih Pak Rony Terima Kasih Banyak Pak Johnny Anda Berkenan Masuk Hari Ini Dan Firman Yang Anda Bagikan Menjadi Berkat Buat Kita Semuanya Inilah Tipe Dan Gaya Berkutbah Johnny Pardidi Selalu Banyak Ayat Yang Memperingatkan Kita Agar Kita Hidup Benar Dan Kudus Supaya Kita Diselamatkan Oleh Tuhan Terima Kasih Pak Johnny Sama Sama Sya Lom Kepada Semua Penonton Video Saya Jika Anda Merasa Terberkati Dengan Video Saya Jangan Lupa Bantu Like Dan Share Kesemua Saudara Saudaramu Saya Sedang Berjuang Bersama Anda Menegakkan Kebenaran Firman Tuhan Di Jaman Yang Semakin Jahat Ini Terima Kasih Banyak Atas Dukungan Dan Empatinya Kepada Saya Selamat Berjuang Dan Melayani Tuhan Kita Yesus Kristus Salam Damai Buat Semua Keluarga Dari Saya Evangelis Roni Suwono Sampai